kenapa kau mau panggil-panggil siya ini yaw kenapa kau sari siya apa yang kau tidak puas hati kau ada berjumpa bahkan sama siya punya mantua sana di kadai kau dengar lah dia punya sarita itu kau terpengaruh lah betul sama dia kan jangan dulu kau dengar dia punya sarita kalau kau belum tahu ini sarita masa mana yaw rada-rada sudah siya punya kepanasan kemarahan kau pergi ungkit lagi pasal alam saya apa meninggal itu hari sana di ranggal pansir kau pikir ya siya ini telampau lah buduk bahkan telampau lah konon siya ini paling buduk lah bakal ini kan tapi kau tidak tahu sarita yaw jangan kau pura-pura sana berakal masam kau saja yang betul juga samalah kau dengan siya punya mantua itu yaw saya ini yaw tidak pandai siya melawan orang tua ini apalagi siya punya mantua yaw dia itu yaw saya anggap saya punya dedik sudah itu saya punya bapak sebab bapak saya sudah tidak ada yaw sudah meninggal itu sebab saya rali itu sana dari rumah garak-garak tidak mau berlawan sama dia kalau saya berlawan sama dia eh bukan siya punya tabiat begitu yaw tidak siya pandai melawan ini apalagi mantua saya itu daripada siya menyampuk yang masam-masam menyakitkan bagus saya rali dari rumah yaw kau pikir siya tidak boleh pikirkan semua itu yaw kau pikir siya ini penghabisan buduk nah dengarlah kau suara saya kasih teriak kau yaw kepenasan saya darah saya 120 saja dia punya tekanan sampai pergi 400 biar saya kasih cerita sama kau yaw time banjir besar timpuk hari semua kami bangun pagi itu saya ada cakap lagi sama saya punya matua bapak saya bilang jangan lupa kasih naik saya punya ayam jantan sana di dalam kandang saya bilang nanti mati relax saja kawan aku dia bilang lagi sama saya sebab saya tidak mau tengok dia pergi angkat tu kambing pergi tangga itu yang saya yang buat kerajaan itu pergi angkat kambing pergi tangga supaya tidak lemas juga mati sana sekali selesai sudah saya angkat pergi kambing sana di atas tangga saya pergi dapur saya tengok sana ayam saya ada kena kasih naik sana di dapur sekali saya tengok di kandang ayam batina sana dia kasih naik ayam jantan saya masih lagi sana di apa di dalam kandang itu sudah melatup dia punya parut sana kena ranggal banjir mana kau tidak meradang begitu dia bilang lagi itu kandang kena kandado mana ada saya kandado tidak ada saya kandado ada juga kandado sana tapi apa tidak kena lock itu lah saya bilang memang sangat jalan dia itu kasih mati saya punya ayam itu hey yaw tidak guna lagi saya teriak-teriak begini yaw dua minggu berapa minggu sudah berlalu begitu rada saya punya kapanasan ini sekali kau pergi apa lagi saya kau pergi boys lagi saya pergi cakap yang masam-masam naik lagi saya punya maradang masam-masam lagi kau cakap sama saya ayam itulah kunun yang pergi kasih kubur saya kalau saya mati masa mana ayam itu mengangkat saya pergi kubur kau tidak tahu kalau kau juga mati yaw itu ayam itu juga bikin kasih makan orang kanduri sana di rumah kau nah batul-batul saya maradang kalau kau niyaw kalau saya ikutkan nanti saya yaw bagus bagus matua saya sama kau lah sekali saya kandang sana dalam ayam itu lepas itu kalau ada banjir kamu lagi yang lama sana mati biar saya kasih apa kasih kandado kamu sana kasih kunci kamu sana di kandang sana lah kamu teriak-teriak tulung tulung mati saya begitu nah garam siya bah mulai bayau lain kali yaw kau jangan dulu kasih apa saya kasih maradang-maradang sama saya kasih naik saya punya panas kasih cakap masam-masam dengar dulu kau cerita coba dulu kau kau yang ada apa kau ada di situasi hari yang waktu banjir coba kau yang ada sana macam mana memang kau rasa yang sama juga sama saya itu yaw nah kadang-kadang itu ayam batinak saya itu saja yang tinggal yaw yang lain sudah meninggal termasuk ayam jantan saya itu mulau betul hai tuuk mulau betul selamat menikmati